Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarahnya, seorang Prabowo saja bisa di-sliding oleh Megawati, padahal Prabowo itu adalah pemimpin partai besar. Apalagi kalau cuma ganjar, ya itu si kecil lah. Kalau kita lihat dari perjalanan bangsa ini, banyak pemimpin yang muncul setelah menjadi korban bezoliman. Jangan lupa, orang yang dianggap bodoh, ternyata bisa menjadi presiden dua periode di Republik Indonesia. Camkan itu. Jadi, buat Mas Ganjar, sabar-sabar aja ya Mas. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Jagat politik tanah air, belakangan ini dihangatkan dengan drama perseteruan internal di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Aktornya, Ketua Bidang Polkam Puan Maharani, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Murianto, dan Kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kita memang nggak ada hak lah ikut campur urusan internal mereka. Tapi, sebagai orang luar partai, tentu saja kita boleh memberikan pandangan, apalagi kita di luar sistem. Sebetulnya sih kalau kita lihat di dalam persoalan politik, gampang aja dilihat. Apalagi dalam masalah PDIP ini. Sepanjang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri belum bertitah. Selama itu juga, para kader boleh saling serang, boleh saling jegal. Yang penting, jangan sampai baku hantam, apalagi gontok-gontokan. Hanya saja, di dalam berpolitik, kita nggak bisa kemudian melihat segala sesuatunya secara hitam atau putih. Atau kemudian menggunakan kacamata kuda. Semua boleh bicara, semua boleh berjuang, semua boleh punya kesempatan yang sama. Tapi jangan lupa, bahwa 2024 itu masih lumayan lama lah. Sehingga kalau ada merasa pihak yang merasa tersaingi, ya itu sih sah-sah saja lah ya. Bahwa kemudian ada yang menjagokan dan dijagokan sebagai suksesor Jokowi untuk menjadi kepala negara kelak. Bukan hal yang haram, boleh-boleh saja. Saya, Anda, punya hak kok untuk berkontestasi. Cuma, nah itu cuma, siapa yang mencalonkan saya? Ya, kalau kita melihat perjalanan politik tanah air dalam beberapa hari ini, jelas menunjukkan adanya rivalitas politik di tubuh PDIP. Kalau dalam bahasa Direktur Puskapol UI Aditya Perdana, tidak diundangnya Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, itu bukan gimmick politik. Tapi sudah merupakan hal yang serius, berupa rivalitas di tubuh PDIP. Kalau soal beginian sih, bukan hal yang baru di tubuh berlambang banteng ini. Coba saja kita cek, atau kita mundur sejenak pada Pilpres 2014 yang lalu, ketika proses pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Saat itu juga, PDIP berdebat kencang di internal mereka, siapa calon yang paling pantas untuk maju ke dalam kontestasi bergensi tersebut. Apakah dari trah Soekarno, atau dari kadar yang memang memiliki elektabilitas tinggi? Toh, pada akhirnya, Jokowi juga yang menang banyak di situ. Apakah sejarah ini akan berulang kembali pada 2024? Wallahu'alam bisawab. Apalagi kalau kita melihat faktanya, PDIP sudah di atas angin kok untuk mencalonkan calon presiden. Mereka cukup mengandeng satu saja parpol. Parpol manapun yang memang punya wakil di Senayan, itu pasti akan mereka sudah berhak untuk itu. Itu karena mereka sudah memiliki suara yang cukup signifikan, yaitu 19,33 persen suara. Dan itulah yang menabalkan mereka sebagai pemenang pemilu. Itu karena mereka sudah memenuhi ketentuan presidensial threshold sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Rahian suara PDIP setara dengan 19,33 persen suara sah. Di posisi berikutnya ada Partai Green Drug. Mereka meraih 12,57 persen suara sah. Selanjutnya Golkar dengan 12,31 persen suara sah. Nah, kalau kita berandai-andai, salah satu saja partai itu digandeng, itu sudah menuhi ketentuan presidensial threshold. Memang ambang batas untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah 20 persen DPR atau setara dengan 115 kursi di legislatif tersebut. Melihat konstelasi politik seperti ini, ya kalau kita berandai-andai, mungkin saja PDIP bakal menoleh lagi ke kawan lama, kawan seiring yang pernah berjalan bersama, bernama Prabowo Subianto. Apalagi Mega Prabowo sempat meramaikan pasar politik tanah air. Kalau kita ingat, pada masa lalu ada perjanjian batu tulis yang melibatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Green Drug, Prabowo Subianto. Itu saja sudah menjadi benang merah bagaimana kedekatan antara PDIP dan Green Drug. Perjanjian itu ditekan mereka pada 16 Mei 2009. Ada satu pasal yang cukup menarik, yaitu pada poin ketujuh dalam perjanjian itu, Megawati bersedia mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada 2014. Faktanya, politik kan nggak hitam putih seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka juga nggak hitam merah. Mereka juga tidak merah kuning atau biru merah atau merah hijau. Politik itu dinamis. Politik itu adalah bagaimana seni memainkan kekuasaan. Justru pada 2014, PDIP meninggalkan Prabowo untuk mengusung kadernya sendiri yang cungkring, yang kerempeng, yang bahkan Megawati sendiri sebetulnya tidak yakin melihat postur kadernya itu menjadi presiden. Namanya Joko Widodo. Dalam kontestasi ini, akhirnya Prabowo pun menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa. Kemudian pada 2019, perjanjian batu tulis itu kembali tidak terrealisasi. PDI kembali mengusung Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara Prabowo mengusung kadernya sendiri, yaitu Sandiaga Uno. Soal siapa pemenang Pilpres, ya nggak usah lah kita ungkit-ungkit lagi. Itu cerita lama, cukup menyakitkan bagi sebagian pihak. Karena kita tahu, walaupun diungkit sekarang pun juga akan mengubah hasil. Soal kedekatan Megawati dan Prabowo sih bukan hal yang baru juga. Lihat saja pada 2009 ketika mereka berduet menjadi Megapro dalam kontestasi Pilpres. Atau pada saat 2012 ketika partai ini bergandengan tangan mengusung Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Jadi, kita nggak usah heran juga kalau nanti pada akhirnya, di 2024, Prabowo akan menggandeng kembali Megawati. Soal siapa yang akan menjadi pasangan Prabowo, tentu masih belum ditentukan. Uang PDIP saja masih ribut soal kadernya yang ngetop di media sosial. Boro-boro ngomongin Pilpres. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana masing-masing partai ini mengelola konflik internal mereka. Untuk Gerindra sih rasanya tidak ada masalah. hampir pasti Prabowo akan menjadi calon tunggal bagi mereka untuk maju ke kontestasi pemilihan presiden 2024. Lagian juga nggak ada keaturan yang dilanggar oleh Prabowo maupun Gerindra. Sasah saja kalau kemudian Prabowo maju lagi. Walaupun akhirnya kita tahu ya gagal-gagal juga. Bagi PDIP, asalkan tidak terjebak pada zolim-mezolimi, rasanya sih jalan kontestasi akan lempang-lempang saja. Semisalah kita ambil yang terbaru, Ganjar Pranowo yang saat ini termasuk kadar PDIP paling moncer untuk Capres 2024. Nama Ganjar dibanding Puan Maharani memang lebih moncer dari sejumlah survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Jadi barangkali itulah yang membuat orang-orang PDIP meradang melihat aksi Ganjar. Tapi jangan lupa, dan ini yang patut digarisbawahi. Sepanjang Megawati belum mengeluarkan perintah atau belum meluarkan surat keputusan, selama itu juga nama Ganjar pun bukan jaminan. Bisa saja PDIP justru mencalonkan kader yang lain. Atau PDIP, dalam hal ini Megawati sudah menyiapkan Puan Maharani sebagai suksesor Jokowi di 2024. Siapa tahu? Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarahnya, seorang Prabowo saja bisa di-sliding oleh Megawati, padahal Prabowo itu adalah pemimpin partai besar. Apalagi kalau cuma Ganjar, ya itu si kecil lah. Kalau kita lihat dari perjalanan bangsa ini, banyak pemimpin yang muncul setelah menjadi korban bezoliman. Kita mulai saja dari sosok Megawati. Dia juga merupakan salah satu korban bezoliman. Kita ingat bagaimana pada masa Orde Baru, Megawati ditekan untuk tidak menjadi pemimpin PDI. Dan kita juga ingat bagaimana ada peristiwa kuda tuli. Toh pada akhirnya, Megawati pun menjadi presiden, menggantikan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Setelah itu, publik pun tak lupa bagaimana kemudian perseteruan antara Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Itu punya andil lumayan besar untuk mengantar SBY sebagai presiden. Puncak perseteruan terjadi pada 1 Maret 2004. Saat itu, Mendiang Taufik Kemas, yang merupakan suami Megawati, menyebut SBY sebagai jeneral kekanak-kanakan. Karena mengadukan masalah internal pemerintahan ke wartawan. Emang salahnya di mana sih kalau mengadu? Kan boleh saja curhat. 10 hari kemudian, tepatnya 11 Maret 2004, SBY mundur sebagai anggota kabinet Gotong Royong. Dan pada pemilih 2004, SBY pun akhirnya menjadi presiden, menggantikan Megawati Soekarno Putri. Belum usai. Ada juga kisah Jokowi Dodo, semasa menjabat wali kota Sulu. Pada 27 Juni 2011, gubernur Jawa Tengah ketika itu, Bibit Waluyo, terang-terangan menuding Jokowi Dodo sebagai wali kota yang bodoh, karena menentang kebijakan gubernur. Jokowi pun tenang-tenang saja, walaupun dikatakan bodoh oleh Bibit Waluyo. Dia menganggap itu sebagai sebuah candaan saja. Bahkan dia menyebut dirinya memang bodoh, sehingga dia perlu banyak belajar. Kalau toh kemudian takdir berkata lain, pada akhirnya Jokowi bisa setara dengan Bibit Waluyo sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan puncaknya, dua periode memimpin Republik Indonesia. Kultur politik Indonesia memang unik. Menjadi pihak yang terzolimi, membuka peluang untuk melesat. Sikap sebagian masyarakat yang mudah merasa kasihan kepada mereka yang dizolimi kekuasaan, menjadi kata kunci kemenangan. Nah, apakah pola-pola orang yang terzolimi itu juga terjadi pada Ganjar Pranowo? Waktulah yang akan menjawab. Yang pasti, masih terlalu pagi untuk memastikan hal itu. Sejauh ini sih memang, survei menunjukkan elektabilitas Ganjar masih jauh lebih unggul ketimbang Puan. Yang pasti, konflik selalu menarik untuk dilihat sebagai sebuah peluang. Siapa yang pandai mengelola konflik, dialah yang akan menjadi pemenang. Masyarakat juga telah pandai kok menilai. Dan mereka tak akan lupa dengan sikap arogan, mau menang sendiri, atau tak peduli suara publik. Jari jemari mereka akan membalas di bilik suara kelak. Mungkin saja mereka memang tidak punya kuasa untuk bicara, karena banyak saluran komunikasi yang tersumbat. Tapi mereka punya kekuasaan yang tak akan bisa digantikan. Suara rakyat bukan cuma suara Tuhan, tapi juga bisa menjadi suara pembalasan. Jangan lupa, orang yang dianggap bodoh, ternyata bisa menjadi presiden dua periode di Republik Indonesia. Camkan itu. Jadi, buat Mas Ganjar, sabar-sabar aja ya Mas. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.